Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Halo, lagi syuting Pak. Dia nggak ketelpon. 100 juta. Maaf, saya udah ngopon BO. Cancel. Cancel calling-an. Calling-an gitu. Sangka calling-an. Coteng. Sekarang paham, kenapa saya cepet kayak. Kenapa bengong? Kenapa sih gue nggak boleh ada me time ya? Lagi syuting, ngapain lo me time? Bobo di rumah kalau me time. Take over dulu aja kalau gue lagi me time. Langsung, take over, Jett. Langsung, Jett. Langsung, Jett. Itu, gitu. Tunggu-tunggu, Tonight Show Premiere. Gas, gas, gas. Gue lupa. Tunggu, gas, gas. Orang kok nggak ada ininya sama sekali. Kenapa dia bilang lo lupa gue. Gue lupa, Pak. Tunggu baca doang. Tunggu-tunggu, Premiere. Gas, gas, gas. My own music. Makin stylish, makin keren. Makin top aja nih. Selmy, apa kabar Selmy? Bo. Selmy ini sebelum main drum tau nggak dia dulu apa? Apa sih dia? Dia tuh tukang sedot cewek. EWC, WC. Sedot cewek. Salah. Ceewek? Ceewek di sedot? Sedot WC dong. Iya, salah. Jadi nggak ini. Warah banget lo. Warah banget. Tapi nggak apa-apa juga sama sedot cewek. Terserah dia. Urusan hidupan dia. Kenapa lo harus mengetahuinya kalau dia tukang sedot cewek? Apa? Sebenarnya jadi tau. Astaga kan lo jadi, ya ampun gue lupa lagi. Ya kan? Gue kelupaan. Tuh, tuh, tuh. Apaan sih? Kelupaan. Lupa gue belum check out sih. Belanjaan skincare gue tuh kan. Kelupaan. Ti, lo nggak takut belanja skincare via online ya? Kalau nggak ori gimana? Ngeri tau. Ya nggak lah. Vincent. Nih gue kasih tau ya. Biar yakin beli skincare-nya, yaitu di official store Tokopedia aja. Dijamin pasti ori. Beneran ini Ti. Kalau pasti ori gue mau beliin juga buat bini gue. Kenapa? Bener Vincent. Pokoknya pilihan skincare-nya juga lengkap. Tokopedia tuh selalu ada, selalu bisa banget. Andalan gue. Tuh, nih liat nih. Ada toner, cleanser, moisturizer, brush. Merknya juga macam-macam. Dan muka gue langsung glowing karena ori. Cakap bener kan? Oke kalau gitu. Gue langsung beli kalau kayak gitu. By the way. Tamu kita kali ini siapa ya Ti ya? Tamu kita tuh apa ya? Lam... Apa ya? Bintang tamu majalah dewasa dia tuh. Oh iya bener. Komika juga. Dan dia dikenal dengan roastingan-roastingan tepi jurangnya Ti. Kak, ini kita... Langsung aja deh kalau kayak gitu. Ini dia Kiki Saputri. Pusing. 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 Saya juga kok. Apaan juga? Saya selalu ada, selalu bisa. Ya lu jaswa lu ribet banget. Ini kita sampe nyangku waktu khusus buat Kiki Saputri. Nah. Kita sudah kedatangan ini di bintang film dewasa. Majalah dewasa juga. Majalah dewasa juga. Majalah dewasa juga. Eh, bisa gak sih baju jangan yang crop-crop begitu? Kenapa emang? Ya gak apa-apa yang panjang gitu loh. Badanya dia bagus. Biar keliatan tinggi bang. Nih, lu gak ngerti. Dia biasanya pake rock mini. Lu disini santai lagi. Tadi aku gak pake atasan nih dipijuin sama internet. Ini aku tak ada doang. Gak paksa. Gak paksa. Ternyakannya bebas. Katanya kalau premier bebas. Tapi gak begitu juga. Tapi pakai baju. Tapi pakai baju. Tapi dia gimana sih? Lu gak tau dia tuh pernah jadi LC. Emang iya, Ki. Belom baru hampir. Hampir jadi LC. Kenapa gak jadi? Gak laku. Yang benerah. Yang benerah. Gimana ceritanya? Cara oke? Iya, di Illigals mah gak besar. Ili? Iya. Ada rumbung itu? Sering kan kesitu. Apa? Dulu sama teman-teman. Aku kaget. Kaget ditembak. Iya dulu dulu. Tapi udah gak ada sekarang. Kata udah ganti. Lu sempet daftar gitu. Iya. Jadi itu. Kan ini kan kalau. Kalau kelas baliknya ya. Dulu kan. Batal nikah. Iya. Masih jadi guru honorer. Terus kan galau. Karena. Kalau ngajar kan dari pagi sampai sore. Udah malu tetangga. Nangis gitu. Aduh. Malunya tuh kayak di rumah tuh kayak nangis. Terus ketemu mama. Mama nangis juga. Cari pekerjaan part time. Yang kira-kira bisa ngisi waktu luang. Terus gak bikin galau. Aku update di Facebook. Guys. Ada yang punya pekerjaan part time gak? Tapi kalau bisa dari sore ke malem. Jadi selesai aku ngajar. Temen aku ada yang bilang. Nge DM gitu. Apa nge message ya. Messenger. Ada Nicky mau gak jadi LC. Terus aku bilang LC apa? Katanya pengadu karaoke. Di otak aku tuh kayak di Indovista. Yang ngasih itu. Kondom mic. Iya kondom mic. Kondom mic. Ya udah deh aku coba. Terus katanya janjian di Starbucks. Di Mangga Besar. Ditunggu sama dia disitu. Aku nunggu aja pake. Kayaknya cuma pake. Kaos panjang sama celana jeans gitu kan. Pas dia dateng. Ih cantik banget. Pake baju bling-bling. Pake heel segini gitu. Kayak biduan dah pokoknya cakep banget. Terus? Terus diajak masuk lewat lift-lift belakang gitu kan. Lorong gelap aku inget banget. Pas masuk pas aku buka liftnya. Itu cewek pake baju merah. Bejejer semua di sofa-sofa. Aku cakep-cakep banget. Terus mereka juga ngeliatin ke aku. Ini bocah banget. Ada kayak gitu. Scene kayak begitu tuh ada ya. Gue baru tau dibuka tuh ada cewek-cewek gitu. Iya jadi pas aku buka. Kenapa? Iya ada. Gak ada. Desa baru tau. Masih asing aja buat gue kayak gitu-gitu. Lu baru tau gitu? Iya. Ada gitu-gituan ya. Kalau Bang Vincent udah tau lama? Oh saya tau. Itu tempat saya. Oh dia anaknya dia rebel emang. Iya itu dunia saya itu. Dunia malam tuh miliknya Vincent. Terus, terus. Ngaku ya. Iya dong. Nah dia juga tau dari saya. Dia gak kesana saya ceritain. Terus, terus. Ya udah terus masuk ke ruang make up. Nah temen aku bilang kayak gini. Bentar ya gue panggil mami dulu. Waduhi loh. Jadi mau beneran disebutnya mami-mami. Nah aku tuh begini nih. Kok akrab ya kayak kekeluargaan banget gitu. Lu tuh polos itu Ki. Dulu demi Allah saya gak tau tuh. LC tuh gitu waktu itu masih polos-polosnya waktu itu. Masih perawan kalau gak salah waktu itu. Kok masih? Sekarang juga doa belum nikah. Iya masih. Kan belum ada. Tadi lu bilang waktu itu masih perawan. Kalau gak salah. Sampai sekarang juga masih. Sekarang masih. Iya. Hidungnya kan. Lubang kuping. Ya udah abis kayak gitu. Keterkenalan tuh sama maminya kan. Ya Kiki gitu. Terus dia bilang. Kamu bisa ngerokok. Oh enggak. Saya bilang. Minum-minum. Ya saya minum. Apa biasanya alcohol apa. Oh enggak air putih. Saya bilang gitu. Terus dia udah mulai kayak gak tau kesel gak tau. Dia bilang. Kamu sebelumnya LC dimana. Enggak. Saya guru. Terus. Terus. Mengajari. Yang ini sama-sama mengayomi ya. Sama-sama mengajari. Terus. Masuk dalam rumah. Nanti kamu lihatin dia kerjaan dia gimana. Terus aku dikasih tau. Eh kamu tuh ya guru. Ada yang dari Sunda. Ada yang dari Jawa. Gitu. Ada yang udah 40 tahun. Oh macam-macam itu merupa-rupa. Pokoknya itu. Terus. Kamu guru iya. Jangan. Jangan kesini. Eh disini mah diceritain lah. Kerjaan yang ngapain-ngapain. Setelah aku berpikir. Ada plusnya ternyata disitu. Maksudnya aku mikirnya. Dari pagi hingga petang. Aku mencerdaskan anak bangsa. Masa malamnya merusak generasi bangsa. Oh si. Walaupun gak semuanya sih. Tugasnya sama seperti yang dideskripsikan ya. Ada juga. Itu kan Oknum juga. Ya maksudnya kan ladies company. Maksudnya menemani gak harus yang ada yang macam-macam juga ada. Ya harus ada yang negatif. Cuma menemenin karaoke aja gitu. Ada yang duduk doang gitu. Iya. Ya itu kan tergantung pribadi masing-masing. Tergantung tamunya juga. Tapi aku denger dari temen aku. Misalnya dia diajak sama bosnya karaokean. Terus dipeselinin LC satu-satu. Terus dia ngapa-ngapain LC-nya ngambek. Malah minta dia apa-apain. Ada juga mungkin. Ada yang kayak gitu. Jadi kasus lu macam-macam gitu loh. Ya mungkin karakter LC-nya waktu itu ya. Emang lagi pengen apa-inggaan. Masa diajak ngobrol aja enggak. Kalau gue pribadi juga pernah. Masa ke karaoke ada yang nemenin. Tapi ya gue. Gue bilang sorry mbak. Saya mau nyanyi. Tapi bang. Bang Desta bener gak sih. Kalau pas kan pakai LC juga. Bukan pakai. Kok pakai sih. Menggunakan jasa. Iya. Biasanya ada yang nemenin aja. Ada yang nemenin aja. Ada bos atau siapa. Lagi ada acara gitu. Akhirnya ditemenin. Susah nih. Tapi bener gak prosesnya sama kayak kontes. Dulu mereka dipanggil gitu. Apa gimana? Aku disitu. Jadi pagi ini kan. Dipanggil dan teriak-teriak. Ayo. Vela. Sindi. Ini gitu dipanggil. Masuk ke ruangan ini. Terus aku tanya. Kok kamu gak dipanggil. Itu berarti kriteriannya bukan yang kayak aku gitu. Ada yang kurus. Kecil. Ada yang tinggi. Bongsor sesuai dengan tamunya. Mau yang mana gitu. Ya ya ya. Gitu juga bang. Ya apa ya. Bosen. Gua telat datang. Gua datang udah ada gitu. Gua kaya-kaya. Astagfirullah gua bilang kayak gitu. Gua begini. Akhirnya gua nyanyi aja. Dan gua nyanyi lagu-lagu religi. Biar udah. Ayo. Ayo bunuh. Wali. Akhirnya lu sadar bahwa itu. Wah gak deh. Balik. Udah gak ya. Pulang. Naik ojek online. Tapi kan sempet. Udah banyak banget. Cerita soal. Penjalanannya Kiki. Udah. Akhirnya. Ngeju ke panggung stand up comedy. Sekarang jadi. Seorang komika nomor satu. Aduh. Aduh. Di Indonesia. Tapi pelawak nomor satu. Sekarang saat ini menurut gua Kiki. Kedua Hasty. Iya bener. Mereka ini masih balapan gitu. Balapan-balapan terus. Karena itu di atas. Ya. Susul lagi sama Kiki. Wah gokil ya. Mereka ini persaingannya. Tapi paling atasnya Ayu Ting-Ting sebenernya. Ayu Ting-Ting. Itu. Ya kalau soal harga Ayu Ting-Ting. Tapi lu sendiri kapan sih ngerasa lucu begini Ki. Lu masih ngerasa memang lucu. Tanya yang sangat mengagetkan gitu. Lucu ini memang bisa buat profesi. Bisa untuk menghasil. Mulai kapan. Ya kapan mau suka bercanda. Ocak nih gua nih. Jadi awalnya. Aku emang suka sama stand up comedy. Karena dulu nontonin. Di TV. Sama ayah waktu aku SMA. Gak pernah berpikir bakal jadi pelawak. Nah itu kan karena tadi. LC gak jadi. Aku cari lagi tuh. Apa ya adalah di Instagram. Apa komunitas stand up comedy akhirnya. Datanglah ke cafe. Nontonin doang bang. Ini pulang ngajar tuh datang ke cafe. Nonton. Gak orang-orang pada stand up. Ketawa lucu. Pulang. Jadi. Menghibur hati aja ya. Sampai ditawarin. Kakak. Kakak sering datang. Mau coba gak stand up. Gitu. Emang boleh. Cobain deh stand up. Ya udah. Jadi tau lucunya tuh. Mas orang-orang ngerespon stand up pertama lo. Kayaknya gue bisa kali ini gitu. Tapi lo langsung dapet respon bagus ya. Iya. Ada banyak banget yang gagal gitu. Bakat berarti dia. Waktu jaman jadi guru. Udah sering ngelucu-ngelucu di depan kelas gitu loh. Karena aku guru bahasa Indonesia. Jadi biasanya ceritanya. Pasti aku slip-slipin. Cerita-cerita yang bikin menarik. Gara anak-anak tuh gak ngantuk di kelas. Gitu. Masih inget gak. Beat pertama lo yang lo tampil. Inget. Tapi itu. Gak ditulis soalnya. Jadi aku cuman cerita. Karena mikirnya stand up tuh cerita lucu. Yaudah cerita lucu. Apa yang bisa aku bawain. Oh anekdot-anekdot ya. Kalo itu ceritanya apa? Tapi harus dari apa. Kejujuran dan keresahan kita kan. Jadi aku cerita waktu itu. Waktu SD kelas satu. Aku kira. Fungsi sabun batang tuh dua. Buat mandi sama buat keramas. Karena setiap kali aku mandi. Ada rambut disitu. Rambut tapi kau pengen dekeriting ya. Nah dia ada di kamar mandi tuh. Tadi kamu yang bilang kak. Astaga lo tau ya gue kasih tonik tiap hari. Lo cabut juga gak bisa ini. Ini cuma cabut gak bisa ini. Dia kemana-mana ketauin. Ini siapa sih Nara? Gini 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 gini. Ah gue gue gue. Ya kan gue becanda. Ini lo cabut pake tenaga kuat juga gak bisa. Ini kayak palu nyetor tau lo. Jadi itu materi pertama lo ya. Lucu banget tuh. Lucu banget tuh. Karena emang itu kenyataan apa. Kejadian nyata ya. Kejadian nyata ya. Ya aku kecil sih. Setelah kali ayah aku kan abis mandi. Aku masuk mandi. Oh berarti ayah abis keramas. Gitu. Berarti ayah rontok. Berarti bokap rontok tuh. Berarti pas aku gede aku tau. Itu jembut. Mana? Mana malah gak beres ke bapak? Dan lo pake di kepala loh itu. Tiga. Bat badan buat rambut sama buat muka. Kalau orang susah tanya udah seluruh batang buat muka. Bener. Buat muka iya. Aduh kecilnya juga. Aduh kecilnya juga masih buat muka. Tuh kan bener. Sabun bisa buat muka. Tapi gue rambut sih gak pernah kepikiran. Eh masuk sih. Kalau rambut gue gak pernah. Kalau sabun batang aja. Sabun batang tuh udah sering jatoh. Karena kena rambut di bawah. Nempel dia. Iya. Masa gak pernah ada rambut. Maksudnya rambut di kepala. Dipakein buat sampo aja. Itu kan karena dia beda kasut. Gak. Ki lo kan guru bahasa Indonesia. Ini pengalaman gue gue gak tau mungkin yang lain. Tapi sepanjang hidup gue sekolah. Guru bahasa Indonesia selalu menyenangkan. Dan paling baik. Guru paling baik. Iya. Gue juga pengalaman gue gitu. Guru bahasa Indonesia gue cantik banget itu. Makasih ya. Gue di SMP Ibu Sri. Baik banget guru bahasa Indonesia tuh. Dan selalu dapet guru bahasa Indonesia menyenangkan. Menyenangkan ya. Tapi kenapa malangin lai bahasa Indonesia tuh paling jelek biasanya paling susah ya baratnya. Enggak gue bagus. Enggak gampang. Gampang. Lo karena campuran lo blasteran lo. Enggak. Jadi susah bahasa Indonesia lo. Lo gak tau lo, lo jawab air susu dibalas air supply kan lo. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Tapi tapi kenapa bahasa Indonesia tuh lebih susah begitu. Enggak. berakhir-akhir lulu berenang-renang ketemu diankan aktif coba kalimat aktif seperti apa contohnya mungkin biasa kalau orang yang kalau orang yang agak lemah di bahasa Indonesia dia lemah di semua jago di matematika biasa di ekstra ilmu pastinya jago benar iya jadi melihat matematika lebih bagus pada bahasa Indonesia waktu di sekolah ya kak waktu di sekolah benar makanya aku IPA Pitagoras atau apa rumusnya Pitagoras ya kak ini terkenal sebagai komika yang merosong pejabat-pejabat banyak banget pejabat yang diminta diminta meminta lu untuk roasting dirinya saya pernah ngobrol sama Kiki dia orang mungkin ngeliatnya oh lu jadi jodoh sama pejabat enggak justru dia jadi deket banget sama pejabat-pejabat makanya dia bikin kau simpenan pejabat ada gak yang marah sama lu akhirnya negor lewat ajudannya ke nah kalau misalnya beliau-beliaunya justru kebanyakan yang minta di roasting gitu aku bisa datang ke acara ini aku di roasting Kiki ya permintaan kalaupun ada yang terlalu kayaknya ketat banget protokolnya biasanya ajudan takut beliaunya marah tapi alhamdulillah sejauh ini enggak jangan sampai banyak artis yang enggak mau di roasting ya sama lu ya iya termasuk abang gue tuh ya dari lu gak suka dengan konsep roasting sebetulnya gak tau gue merasa kayak berapa bahkan temen-temen gue di roasting gue kayak ini apaan sih kesian ya iya kasihan juga apaan sih lu gitu kayak apa sih gitu tapi itu hak gak apa-apa iya gak apa-apa kalau ditanyakan ya mau di roasting atau enggak makanya harus izin dulu betul gitu kalau mau pejabat juga izin dulu harus bilang harus tahu dulu materinya pun mereka tahu nah tergantung ada yang ada yang tanya gue bilang ajudannya terlalu ini banget kayak kirim dulu dong materinya gitu ada juga yang kalau mereka udah iya terserah kiki aja kalau Pak Joko pernah gak? Pak Jokowi Joko tingkir Joko tingkir pernah pernah eh apa sih pernah diunda tapi belum jadi belum kesampaian so far paling-paling stress atau roasting siapa? Pak Anies gue tau Pak Anies gak dilapor pak dong iya pasti dilapor Pak Pak Luwut belum pernah ya? belum makanya Pak Luwut takut deh lu yang takut sama Luwut Pak Luwut kali yang lu panginin banget siapa? Pak Prabowo Pak Prabowo iya aku pengen ketemu tapi kalau Pak Anies sih bukan stress gara-gara Pak Anies ya karena itu aku lagi hilang duit 2,5 M ha? ya berarti bukan karena Pak Aniesnya dong ya kan tanya yang paling stress gimana sih kok bisa tiba-tiba trading dia jadi kan waktu lagi musim-musim robot ya? iya kripto-kripto trading iya nah biasa jiwa-jiwa judi kan baru baru naruh berapa dapet 100 juta bisa ditarik nih gitu lempar lagi banyak udah gak ilang pas saat itu iya udah gak balik aja itu baru taunya hilang tuh pas malamnya besoknya mau roasting Pak Anies jadi aku di lapor Pak tuh masih yang ngarepin pagi-pagi siapa tuh kayak masih bisa kali ini masih bisa kali ini gak kena scam udah balik itu salah kirim salah transfer itu saking dia ada masalah itu itu keberurutan kan iya dia lagi ada masalah itu sebetulnya dia salah transfer 750 juta enggak ya itu sebelum salah transfer dulu ke siapa? harusnya buat trading itu buat deposit 700 juta salah kirim ke orang lain karena kan dia ada virtual account satu nomor keselip tapi abis itu bisa diurus berarti kalau lu udah transfer transfer segitu banyak berarti duit itu emang banyak buat Tiki ya ya amin alhamdulillah tapi lu mah ilang dua setengah emang mencret lah kerja keras ya dikumpulin ya semoga balik udah dong anggap aja itu udah bisa ketawa karena saat itu nangis-nangis terus-terusan sekarang bisa bahas waduh ya ampun tapi kalau serang inget masih ada sakitnya udah enggak sih sama sekali karena baliknya udah lebih banyak udah lebih banyak malah dapet laki kaya lagi itu ya maksudnya dapetnya itu dapetnya dia dapetnya asetnya dia aset so aset so cakep lagi gua dimonitor tuh kan gua liat-liat kan apaan Siti perhati-perhati ngaca mulu dimonitor ya kan bukan gua doang Vincent juga deh tadi gua perhatiin ngaca mulu dimonitor ya kan Vincent iya kan gua doang enggak tadi gua liat Vincent kenapa lu ngaca mulu dari tadi gua liatin ini kulit gua beneran kering nih kayaknya gua emang harus mulai skin care-an lah skin care-an iya skin care-an iya dong Vincent jadi kalau ngerawat kulit tuh gak cuman buat cewe doang cowok juga mesti harus sekalian kali ya gua beli buat Bini sama gua juga sekalian nih barengan di official store Tokopedia ori kan ya ori itu pasti ori pilihannya lengkap harganya juga terbaik gua juga kalau beli skin care dan make up itu di official store Tokopedia sumpah demi Allah emang bener Tokopedia memang terpercaya oke deh ntar gua beli juga kalau gitu emang ya emang ya iya emang tapi gak usah lah bonggur biar yakin gitu biar yakin biar yakin oke deh ntar gua beli juga kalau gitu emang ya di Tokopedia selalu ada produk yang gua mau dan bikin tenang kalau belanja disana pasti ori soalnya karena Tokopedia selalu ada selalu bisa ngomongin mau rencana menikah udah matang ya amin harusnya udah ya bang gak sebulan lagi soalnya udah tenangan ya udah dalam macam gedung catering udah dipesan semua udah dia udah bayar semua mobil udah dicoba tuh mobil dikasih mobil mau ya wah gak bisa masuk gang rumah dia ayo ditaruh lagi di rumah dia tapi ini kenapa loh bisa ketemu di orang ini dimana di sosmed kan di kajian di aplikasi kencan gitu oh di bimbel ya iya tapi emang bisa loh beberapa temen aku juga ketemu disitu temen gua juga beberapa kali banyak yang jodoh disitu kalau KNZ pernah coba pake aplikasi dating dia pake micet dia ya jualan dong jualan baju kan bisa di micet kamu tuh pernah jualan iya tapi ceritain dong ki awalmu asalnya sama ini nih lewat aplikasi lewat aplikasi udah pernah gagal dua kali iya foto asli berarti foto asli aku premium aku centang biru biar orang langsung yakin gitu gue gak pernah main bambel gak pernah main itu bimbel lah ya itu sebetulnya kayak tiktoknya kayak tinder kayak tinder ya pokoknya aplikasi dating yang matching-matching kalau kita suka kita swipe right kalau dia suka dia swipe right nanti match bisa chatting gitu maksudnya ada rasa gimana pertama kali udah pernah gagal dua kali terus kenalanan lewat aplikasi chat gimana meyakinkan seorang kiki gitu kalau emang dia tuh orangnya oh jadi nah sebenernya tuh hari ini apa ya last option jadi dari dari kan match banyak tuh ya kan pindah ke instagram 4 orang jadi aku seleksi tuh dari aplikasinya dulu suruh suruh baris dulu kan di instagram kita bisa lihat lah kurang lebih personal orang tuh kayak gimana lingkungannya terus kayak dari 1 sampai ke 4 tuh dia nih kata aku akhir ini yang paling enggak deh kayaknya kenapa terlalu jaksa dan terlalu kaya raya kayaknya gak masuk sama pergaulan aku gitu cara tampilannya iya ya kekayaan nih dia udah tuh paling belakang jadi aku ketemu dulu yang ini yang ini yang miskin emang 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 yang kaya dia ngebiayain orang tulang kunggung udah bukan kunggung lagi ya udah anggap kota tubuh terus 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 dia tuh masih yang kaya nge-DM terkaya dia nge-react story aku gitu-gitulah gitu-gitulah tapi aku yang kayak enggak deh tapi ketika udah gagal sama yang tiga ini udah ketemu ah gak cocok-gak cocok-gak cocok terus aku inget nah oh dia masih ada yang satu nih kata aku gitu kan dia kan backgroundnya S2 hukum aku mikir lumayan kali kalau punya temen karena aku gak ekspertasi akan jadi pasangan kalau aku kenapa-napa adalah backingan ketemu ketemu lah akhirnya ternyata eh baik banget anaknya gitu ternyata tidak se-annoy anak-anak jaksel yang ditampilkan di sosial media yang flexingnya apa enggak polos banget masih perjaka lagi gue tau dari mana masih di sego jangan inilah jangan memilih atau apa udahlah apa udah gitu kemana ini jangan ya itu masih perjaka suatu kelebihan biarkan itu kok bisa ada pembahasan masih perjaka sih mungkin nanya katanya gak mau bahas enggak enggak nyangka aja anak jaksel masih ada yang perjaka gitu iya bisa tau tau dari mana kan bentuknya sama aja kalau cowok iya orang masih di plastikin kan pas lu buka kan itu kondom itu masih ada bubble wrap takut pecah canda-canda anaknya baik banget terus jujur itu sih yang aku lihat ketika kenal terus kayak ketemu pasti kan ketemu sama temen-temennya ketemu sama apa yang dicitakan sama apa yang disampaikan temen-temen terdekat keluarga itu tidak ada yang berbeda tidak ada yang ditutup-tutup tupi oh kita emang alatnya palsu lah ya keluarga lu keluarga lu gimana keluarga Kiki kalau keluarga aku ya seneng banget lah pastinya gitu bisa juga anak gue ngejebak yang ini tapi Kiki akan ada perubahan gak setelah Kiki nanti menikah maksudkan ini kayak satu hal yang baru atau dia ngelarang-ngelarang Kiki nanti pakai baju seksi lagi kan maksudnya image lu kan juga suka yang kayak gitu kan kalau dia sih gak ngelarang asal buat dia aja jangan buat yang cowok-cowok lagi kan biasanya kan konten ini gue lihat dia ketutup banget malahan tadi apa sih ini sebenernya aku gunting akhirnya kita ketemu di Bali Bali? jualan tahun lalu ya Kiki jualan pakaiannya dong gokil tahun ini tahun ini tahun ini nah itu Boti gak bisa lagi kayak begitu dong Kiki oh gak maksudnya kayak aku sih yang lebih-lebih ngejaga ngejaga kan aku jualan kan hahaha lucu banget lucu banget lucu banget lucu banget lucu banget lucu banget lu kan dadakan lu naiknya kan gak ada di line up tapi lu ada ada apa udah sting sama ini apa dia mentalnya ya sama audio udah lu siapin semua padahal dadakan dadakan jadi yang itu kan yang naik kan Bang Yuda Yuda belajar maksudnya tuh mentor aku dia sama ini yang bantu aku untuk bikin materi roasting suca jadi ketika dia naik dia bahas aku kan kayak dia tuh bilang maksudnya gua nih tim di baik layar Kiki tapi yang terlalu Kiki gitu jadi kayak ibarat lemahan juga balikin gitu iya pas abis itu kayak aku ngomong sama panitia itu dodakan banget boleh gak sih aku naik sebentar doang buat nyambut perkataannya dia lu masukin itu gimana audio bisa sing masukin ada-ada nih lagu ini seperti ini ya kan oh itu dari itu HP oh langsung tim aku di pakai HP oh ya betul disiapin juga kan itu langsung kalau lagu itu memang aku udah ada gitu tapi gua lihat di Instagram lu happy banget sama laki lain ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah nah lu kan punya pengalaman tadi berapa kali dimanfaatin oleh cowok sekarang ini kayaknya lu bebalik ya lu memanfaatkan dendam banget enggak lah tapi happy lu Ki Alhamdulillah ya buah hasil sering dimanfaatin sama cowok enggak tahu sih mungkin kalau yang pertama emang dimanfaatin juga Ki enggak Teh cuman gak bisa aja ya sama lu ya apanya Teh jangan kesalah sana ntar gue juga ntar gue di WA lagi oh iya iya oke 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 jangan bahwa segelas aku ya iya lu sering begitu ya mantan beti masih nontonin lu dong Ki iya aku gak nanya Hesli ini menurut lu lu udah sama Kiki hampir setiap hari juga ya ketemu ya menurut lu Kiki gimana secara pribadi maupun secara pekerjaan iya betul dia mah anaknya profesional banget tapi kalau secara pribadi dia orang paling over thinking amat terlalu dipikirin secara detail terus terlalu jauh gitu kayak misalnya kalau dia ngerasa dia kan cuma curhat aku kan Teh iya 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 kalau misalnya ada sesuatu dia kayak gue harus ke psikolog harus gini 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 lu gak bisa enjoy ya orang ngeliatnya Ki Ki itu yang se santai enjoy gitu enggak gitu pemikir belah pemikir udah sama kayak gue dong pemikirnya parah loh aku sensitif banget juga enggak kalau desa kan sensitif sensitifnya enggak lebih kalau kesedih bukan orang mau hujan aku kalau gue sensitif di bagian sini sama di oh kulit 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 itu namanya sangnya gak nyari banget dia kalau sebagai komika gimana sebagai ya itulah prepare pekerja seni gimana orangnya prepare orangnya sebenarnya prepare dia kalau untuk kayak ngerosting itu itu bisa kayak beberapa hari itu harus disiapin tapi lu tetep pasti kalau dikasih pilihan Kiki atau Ayu lu tetep milih Ayu ya katanya gua kalau disini gua Kiki kan gua udah bilang gua udah bilang Kiki atau Ayu gua kalau di depan lu yuk gua pilih lu yuk kalau di depan kiki gua bilang Kiki kamar yang menjadikan apa Enzi gak pernah jadi pilihan ya kan gak jadi pilihan lalu Ayu atau juga Kiki Enzi mana lu jangan mencabel lagi adek-adek gua gak gak apa-apa Bang Nesta bisa gak jangan jadi stof exploded asikah gaya lu stof exploded your head smell like paranormal activity apaan tuh kalau lu bau menyen ini betul lain mereka banget ya iya 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 tuh kan gak masuk kan makanya udah mau jadi pilihan ken ken just ah bisa ken just tapi gua berapa kali sama Kiki waktu kemarin jadi tamu di belakang tuh dia baru sebentar udah cerita soal pengalamannya dengan yang dulu-dulu gitu jadi gua ini orang emang gampang ini ya gampang memuatkan terbuka terbuka banget sebetulnya emang aku terbuka banget anaknya woi 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 tapi lu gua whatsapp belagu banget lu dia emang whatsapp so akrab banget ya nomornya belum aku safe tiba-tiba whatsapp nih bang Nesta pertama kali dia whatsapp aku dia gini nih 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 iya lu emang terkenal betul tapi gak semua orang iya coba bacain Ki lagi sibuk gak iyalah dicuekin gue Desta nih kan aku kan pertama aku lagi syuting pas aku bilang aku lagi nanya orang Daddy MD siapa hahaha itu nama biar ngindarin ojek online kan nah nomor doang yang masuk foto juga gak kau pasang banyak foto dia nama di bawahnya Daddy MD dia baru nanya Ki lagi sibuk gak aku nanya dulu Daddy MD siapa aku nanya orang dulu nah gua gak bisa kelamaan begitu orangnya maksudnya dia bilang iyalah dicuekin gue katanya gitu abis itu gimana terus siapa lanjutannya ya aku bilang aku nanya orang Daddy MD siapa bangke maaf bang gitu aku kira MD entertainment gue sekali kerja baru kiki nge MC di acara elektronik dan sangat menyenangkan sangat memperingan tugas ya memperingan banget nge MC sama Kiki bangke gimana terserah lo laki gue ikutin lu aja tapi enak banget nge MC sama dia karena dia yang juga dulu guru kali ya jadi emang ada isinya gitu dan komunikasinya tuh ayo mi pasti beda banget kalo nge MC sama aku kenapa ya ya pasok aja gimana kak gimana kak ya kak abis ini apa kak gimana kak kak yang bener loh kak jangan keinginu hafalin tapi ini karena didikan berteman sama banyak senior-senior pelawak tau jadi otak tuh kerja mulu ya kan kak ya ii ya coba soalnya kalo kiki mener bener 기 cempungin emang pelawak semua sih itu mikir Apalagi kena nanya sekarang Hesti si Ratu Kocak Indonesia RKI Ratu Kocok Indonesia Iya kenapa sih kalian marah-marah terus kenapa sih guys Masa kocak telor? Kalo Testi kan RKI Kecantikan gue tuh emang disitu aja gue fokusnya emang ditubuh aja Tapi orang mengakui Tundaco tuh PKI Apa tuh? Pusat Komedi Indonesia Wasp! Ya jangan PKI juga sih Gak, ganti Ki selang-selang ya lagi sibuk menyiapkan pernikahan Semoga lancar Amin, amin Strippingan di TV juga gila-gilaan Series juga banyak lagi Tapi iya series juga sebagai komika masih ada mimpi-mimpi lagi atau apa sih? Special show kapan Ki? Gue paren banget nonton special show tau gak? Iya itu juga aku special show Iya itu salah satu mimpi aku lu buat special show Karena katanya serang-serang komedian baru bisa dikatakan lulus atau wisudanya kalo udah punya special show Lu belum pernah ya? Belum, abis wedding, abis nikah Nanti tahun depan Ki Ya waktunya gak ada Iya seri Bisa, bukan Bang, gue amanin diri gue dulu kalo udah nikah kan Gue bahas dia, gue gak kenapa-napa Lu buat dia untuk special show menuju kesalahannya progresnya Dia ngorbanin berapa acara itu Berapa acuan Tapi itu nuangnya udah banyak Bang, gak usah ngomongin buat special show Hari ini aja gue datang kesini, gue harus cancel 3 calling-an Bang Wow Iya, iya, iya Tapi demi Tundaco mah apalah gue Bang, bentar ya Halo Lagi syuting, mbak Dia gak ketelpon 100 juta Kenapa saya udah nge-open BO Cancel Cancel calling-an Calling-an gitu Usaka calling-an syuting Hei Sekarang apaan kan, kenapa saya cepet kayang Aku udah nge-open BO ya Tapi lu, lu mahal banget 100 juta Apa ada yang mau ngambil Ajar ya bang Itu kan kedoknya stand up Sambil ngerosting Sambil ngerosting Sambil ngerosting Oh iya bang Gue orangnya gak gini Oh Apaan belakang kencing aja liat depan gue Ya Ngeri depan semua orang Eh, apa sih kalian Gak siap Kapan gue jadi depan orang tuh kapan Maka pernah gue jadi depan orang Di lampu merah sih nih Gue rumung nih Gak pernah gue anjrit Pernah gue jepit gitu? Pernah Nih, kayak mana cewek gak? Gue pernah gitu Eh, keluar lagi pernah Twing Terimakasih buat Kiki Sabutu Terima kasih buat Kiki Sabutu Terima kasih buat Kiki Sabutu Terima kasih Tunaan Show Premiere Sukses lalu lancar-lancar ya Kiya Terima kasih tumpu lagi Spesial show-nya ya Kiya Terima kasih tumpu Terima kasih tumpu Terima kasih jangan over thinking Kiki Bentar lagi nih Iya nih Lagi berantem lagi nih sekarang Thank you my all music Thank you all crew Selamat ketemu lagi di Tunaan Show Premiere Gas, gas, gas Terima kasih Anda telah menyaksikan Tunaan Show Premiere yang dipersembahkan oleh